Anda kembali di Nusantara siang, pemirsa penyebaran virus corona berdampak signifikan pada kegiatan politik di Amerika Serikat. Kampanye-kampanye untuk memilih penantang Trump pada pemilu November mendatang terpaksa dibatalkan. Pihak berwenang mempertimbangkan rencana cadangan agar warga Amerika tetap bisa memberikan suara mereka. Missouri adalah salah satu dari empat negara bagian yang 10 Maret lalu menggelar pemilihan pendahuluan. Sebagian warga datang ke TPS menggunakan masker. Begitu pemilih selesai mengisi dan menyerahkan surat suara, petugas membersihkan kursi dan perlengkapan lain di TPS. Semua sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona. Pembersihan perlengkapan TPS seperti ini sudah mulai terlihat sejak awal Maret saat pemilihan Super Tuesday di belasan negara bagian. TPS-TPS di California menggunakan mesin berlayar sentuh yang dilap dengan pembersih kuman setiap habis digunakan pemilih. Ada kekhawatiran ancaman virus corona ini bisa berdampak lebih luas lagi terhadap proses panjang menjelang pil pres AS pada November. Jika wabah ini tidak segera tertangani, maka acara kampanye, jabat tangan kandidat dengan calon pemilih bisa dibatasi. Bahkan konvensi nasional kedua partai untuk mendukung capres mereka masing-masing bisa batal. Dampaknya sudah terlihat di Cleveland, Ohio dengan pembatalan kampanye kemenangan mantan WAPRES dan bakal capres Partai Demokrat, Joe Biden. Lawannya, Senator Bernie Sanders juga membatalkan kampanyenya. Para ahli kesehatan memuji langkah pembatalan kampanye ini. Kampanye kampanye adalah tempat yang sempurna untuk mempunyai virus respirasi. Kedua kandidat membatalkan kampanye mereka setelah berkonsultasi dengan pejabat kesehatan lokal. Pusat pencegahan penyakit menular AS telah mendorong warga Amerika untuk menunda pertemuan dalam skala besar, tetapi keputusan untuk menunda kampanye adalah keputusan situasional. Kampanye Trump terakhir adalah pada 2 Maret. Belum ada pembatalan acara-acara yang telah dijadwalkan sebelumnya. Wakil Presiden Mike Pence berkata keputusan mengenai kampanye Trump akan diambil berdasarkan situasi terkini. Dengan masih banyaknya kampanye dan pemilihan pendahuluan dalam beberapa bulan ke depan, desakan menguat bagi negara bagian yang masih akan menggelar pemilihan untuk memperluas kesempatan memberi suara lewat pos dan cara alternatif lainnya. Dari Washington DC, Tim VOA